Beralih ke informasi kriminal, pemirsa terlibat kasus narkoba seorang anggota DPRD fraksi Nasdem Polewali Mandar di Bukuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tersangka disergap saat melakukan transaksi dengan seorang kurir narkoba. Dari tangan tersangka, BNNK berhasil mengamankan dua paket sabu dan uang hasil transaksi. Beginilah saat dua orang pelaku penyalahgunaan narkoba Juni Sabu diperiksa petugas BNNK Polewali Mandar. Mirisnya, salah satu pelaku adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar berinisial ARN dari fraksi Nasdem, periode 2020-2024. Sedangkan satu pelaku lainnya merupakan kurir narkoba berinisial AG, berasal dari Kabupaten Bindrang. Meski sempat dibuang pelaku, namun barang bukti dua paket sabu dengan berat 0,4 gram serta uang tunai senilai 300 ribu rupiah berhasil diamankan petugas. Menurut Kepala BNNK Poleman, pelaku disergap di depan rumahnya di BTN Kope, Kelurahan Dharma pada sore hari. Saat disergap, pelaku tengah memesan barang haram tersebut dari kurir dan rencananya akan digunakan bersama-sama. Ini salah satu anggota DPRD Polman, inisial ARN, yaitu ditamankan di daerah perumahan Polindamas, Kope. Dan itu pada saat transaksi, yang salah satu rekannya, jembatan kurir nisial AG itu menjual kepada ARH, salah satu penggunaan DPRD tadi itu dibeli untuk dengan pengatuan tersangka tadi ini bahwa dia mau untuk menggunakan. Kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas, guna mengejar bandar narkoba yang telah diketahui identitasnya. Dari Polewale Madar, Huzar Zainal Ainews melaporkan.